Biasanya banyak ya? Iya kan sekarang kan wajib tanda tangan Gak tanda tangan gimana caranya? Saya juga gak ngerti Oke Nah jadi Neracal jur ini kan Kertas untuk meringkas Semua transaksi tadi loh Yang di Excel saya yang panjang Dari jurnal Neracal saldo Sampai ke laporan keuangan Neracal jur Berisi kertas kerja berlajur Lembaran kerja berlajur Yang digunakan untuk mengiktisarkan Daftar saldo Kemudian menyesuaikan saldo akun Dan menyiapkan laporan keuangan Nah jarak jur itu ada 10 kolom Nah ini kolomnya Detailnya nanti Apa namanya Ya kita coba pelajari nanti Nah Isinya yang pertama Daftar saldo Yang di kiri Sado sebelum penyesuaian ya Jadi sebelum disesuaikan Masukkan sini dulu Nanti dari soal mizan ini Kita coba masukkan ya Saya masih pakai mizan aja Nanti Kalau mau nyoba sendiri Kan di buku masih ada tuh Soal-soalnya Nanti bisa dicoba Ya cuman ya Soal mizan ini Angkanya emang Soal yang baru saya buat itu Agak Gimana gitu Ya gak apa-apa lah Kita coba aja Biar siklusnya terus gitu Maksudnya Kemudian Penyesuaian yang diperlukan Daftar saldo penyesuaian Eh 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 Malah ketemu Kemudian Laporan laba rugi Ya Kemudian Ngeraca Nanti ya Dari soal yang mizan ya Kalau sudah ada yang Mau bisa mencoba Nanti Gini aja nanti Kalau mau mencoba Terus saya gak ngasih PR Saya gak ngasih tugas Minggu ini Besok gak Minggu hari Hari TTM juga Tugas gak ada Karena Tugasnya nanti Kamis presentasi kan Hah Iya istirahat Gak saya gak ngasih tugas Cuman untuk belajar Aja ini Ya cuman tinggal ini aja Nanti presentasi Minggu depan Yang presentasi kan tugas Ya tapi Gak terlalu susah lah itu Pokoknya tugasnya gak susah Yang presentasi itu Asal mau download aja Gak harus bikin PowerPoint pun Terus Kayaknya abis ini Gak banyak kok mbak tugasnya Kecuali Kalau pas Pada gak ngerti Saya kasih tugas Kalau ngerti Gak saya kasih tugas Jangan ya Biar belajar Maksudnya Terus Ini kolom daftar saldo Kolom daftar saldo Sama ya Seperti kemarinnya Ada Yang sudah saya buatkan sebelumnya Tapi memang kita Sebelumnya belum belajar Daftar saldo itu Kolomnya apa Tapi Di contoh soal Kita udah buat Ada akun Ada debit Ada kredit Jadi tolong Yang model-model Begini kan Ada tuh Misalnya kayak gini Akun Debit Kredit Terus kayak Ya itu diikutin Gitu loh Maksudnya apa sih Gitu Karena akuntansi Gak bisa seenaknya Akuntansi itu memang Kayak gitu Gitu Kerjaannya Urusannya Ngisi kolom Urus apa Gitu Teliti Administratif Jelimet Gitu Ya ya Jadi gitu lah Diurusin Gitu Dan gak bisa seenaknya Kan nulis-nulis Gimana gitu Makanya saya minta Saya kasih tabel Misalnya Balikin ke saya Kalau bisa Ya Karena Ya biar mudah juga Saya meriksa Meriksaannya Maksudnya Kemudian Ini isinya ya Baru saya bisa Sepintas gitu Terus Nah ini Iktisar penyesuaian Kolom penyesuaian Di sini Di halaman 3.5 Kolom penyesuaian Maksudnya Kolom untuk Membuat jurnal penyesuaian Itu loh Yang kemarin Saya Kasih soal ke kalian Itu kan Kolom penyesuaian Itu ya biasa aja sih Jurnal umum Biasa juga Maksudnya Buat jurnal penyesuaian Itu pakai Template jurnal umum Gitu Maksudnya Kepada bingung Kan nanya Templatenya Yang gimana Yang tiga kali Atau yang berapa Sebenarnya sih Sama aja Kan saya bilang Sebenarnya sama aja sih Yang penting ngerti Saya Bikin template itu Kan cuma untuk Apa namanya Untuk membantu saja Kalau memang susah Ya gak apa-apa Keket template sendiri Tapi Jangan salah Maksudnya jangan salah Nanti templatenya Tiba-tiba Pakai template akun Kan jadi salah Maksudnya Pasti kerja Pasti kerja kan Kalau bisa Ditelepon Ditelepon Kalau gak ngerti Benar Mumpung Mumpung masih baru Materinya Nanti kalau sudah Ini udah lupa Mana yang mau ditanya Apalagi udah mau ujian Nggak tau Mana yang mau dipelajari lagi Nggak maksudnya Kalau Kalau Apa istilahnya Kalau dari sekarang Belajarnya Terus Nyoba itu kan Apalagi salah itu Kemungkinan lupanya Kecil Kalau benar Justru bisa lupa Tapi kalau kita salah Kemungkinan Lupanya kecil Karena orang kan Biasa belajar Dari kesalahan Iya makanya Harus salah Jadinya ya Supaya Benar nanti Ujiannya Itu sebetulnya Kenapa saya kasih soal Itu Maksudnya Jangan Aduh Soalnya susah Stress banget Sampai Iya gak apa-apa Stress itu Karena kalau salah Nanti jadi benar Terusannya Kemudian Ini ikhtisar penyesuaian Yang kita kerjakan Tadi itu Nah ini ikhtisarnya Iktisarnya itu Maksudnya ya Ringkasannya Gitu loh Jadi tadi kan Kalau ada yang nanya Kan saya suruh Coba baca modul Misalnya Tapi saya itu Sebenarnya saya ngajak Berpikir gitu Gimana sih mikirnya Kan maksudnya Berpikir dengan Lihat contoh ya Oh lihat contoh Ini langkah-langkahnya Ini dulu Baru misalnya Jurnal umum dulu Baru disesuaikan Baru jurnal penutup lagi Balik lagi ke akun Kayak gitu kan ya Ceritanya Ngelihat akun itu kan Sebetulnya Kita supaya tahu Sado yang dibutuhkan Itu berapa Nah terus Disini Dikasih ikhtisar penyesuaian Iktisar ini Tujuannya Untuk membantu Menghapal Sebenarnya Tapi kalau saya Malah pakai ini Tambah pusing Sama kayak kemarin Itu loh Yang saya bilang Ini jurnalnya Misalnya Pembayaran Kas Kasnya Berkurang Pembayaran utang Kasnya Utangnya Bertambah Atau berkurang Lihat saldo normal Bikin pusing Kayak gitu Yang saya suruh Anda Lihat halaman sekian Apa namanya Ada catatan Tabel saldo normal Itu loh Itu bikin pusing Maksudnya Bolak-balik Nengoknya Malah bikin Bikin gak paham-paham Ini sama juga sih Iktisar ini juga sama aja Aktif Contoh aja ini Beban yang ditangguhkan Judulnya Jurnalnya Beban pada aktifa Aktifa disini Apa pula Kan bikin pusing Padahal maksudnya Ini Beban yang ditangguhkan Itu contohnya Kira-kira Beban yang ditangguhkan Contohnya tadi itu loh Beban sewa tadi loh Beban sewa Misalnya itu 3 bulan Itu ditangguhkan Maksudnya Jadinya Misalnya Beban sewa Pada Persekot sewa Gitu Ini bikin pusing Udah Udah saya ajarin logikanya Ini lewatin aja ya Tidak Tambah Nah kemudian Kemudian Kolom Neraca Kolom Neraca Nah ini kolom Neraca lah Neraca ini yang Mana sih kolom Neracanya Yang terakhir ya Oh yang paling belakang ya Betul Terakhir saya keliru Sudah kolom penyesuaian Dilanjutkan kolom Daftar saldo Setelah penyesuaian Nah setelah daftar saldo Setelah penyesuaian Kolom Laba rugi Terus kolom Neraca Sama Sama kayak tadi ya Ini isinya Tapi saya bilang tadi ini Kita Nanti bahasnya Ngelanjut soal kita Soal mizan saja Nanti Mitra komputer ya Nanti hari Minggu aja Nah ini Bentuk laporan Keuangan Kita juga Sudah Ini Sudah Kerjakan Selanjutnya Ke jurnal penutup Halaman 320 Penutupan buku Ini agak-agak Penutupan buku Halaman 320 ya Ini penyebab Penutupan buku Nah ini yang saya bilang kemarin Ada akun nominal Ada akun real Nah penyebabnya adalah Akun nominal Harus bersaldo 0 Kemarin Pertanyaan siapa ya Pokoknya yang Kita buat Laporan laba rugi Yang Soal Tugas 2 Ingat gak tugas 2 Itu yang Neraca saldo Neraca saldo Sebelum buat laporan laba rugi Yang saya bikinkan Kan ada beberapa Yang saya kosongkan Waktu itu yang saya kosongkan Itu beban dan Pendapatan Nah Beban dan pendapatan Itu adalah Saldo Akun nominal Nah akun nominal itu Syaratnya Harus 0 Pada Awal tahun Setiap periode Nah kenapa harus 0 Eh Malah garisnya Bengkok-bengkok Harus 0 Pada awal Tahun berikutnya Ya supaya Ngitung labanya Bisa jelas gitu Laba sebulan Laba dua bulan Kalau gak di 0 Kan nanti sampai 10 tahun Juga labanya nambah terus Makanya di 0 Kan Makanya caranya Harus ditutup Ya Tutup buku namanya Kemudian Cara tutup bukunya Ini Ditransfer Ditransfer Ke akun Iktisar Labarugi Nanti ada satu akun Sementara Namanya Iktisar Labarugi Nah Kemudian Iktisar Labarugi Ditransfer Ke akun Modal Pemilik Ya Prosesnya ya Masuk ke Modal Pemilik Kemudian Ayat jurnal Yang mentransfer Saldo-saldo ini Disebut Ayat jurnal Penutupan Nah Kita harus menghapal Beberapa Ayat jurnal Yang akan Dipakai Terus Untuk penutupan Tutup buku Jadi tidak semua jurnal itu tutup Tidak semua yang Neraca saldo Di soal kita Tadi itu Yang tadi saya tunjukin warna merah Tadi tutup Cuman beberapa aja Nah ini Ringkasan akunnya Yang pertama Yang paling kiri Biaya Kemudian Pendapatan Nah Jadi Harus ditutup ya Cara nutupnya Ini Ini pakai Ini sebenarnya Akun juga ya Cuman akun T Namanya Akun T Ini Akun untuk Belajar Bukan untuk Akun untuk kerja Nah kalau kemarin Akun yang saya Kasih itu Yang ada Keterangan Debat Gradi saldo itu Nah itu Misalnya akun untuk Real bekerja Kalau anda bekerja Kalau ini Hanya untuk Belajar Jadi maksudnya Untuk di kelas aja Kalau untuk kerja pakai ini Gak bisa Untuk membantu Jalankan logikanya Logika jurnal ya Jurnal itu kan Kesini 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 Gitu Ini logika jurnalnya Pertama Biaya Biaya-biaya itu Saldo awalnya kan Saldo awal biaya itu kan Di kredit Eh di sorry Di debit Di sebelah kiri maksudnya Di debit Saldo A ini di debit Kemudian Setelah ditutup Dia jadi pindah ke B Sini Dari pindah sini Kemudian Tadi kan lawan jurnalnya Waktu ditutup itu Lawannya Di kiri Di debit Nah lawannya itu Iktisar laba rugi Jadi yang di debit itu Iktisar laba rugi Berlawan Nah dari Iktisar laba rugi ini Nanti semua akunnya Dijumlah Dibawa ke Ekuitas pemilik Ini sebenarnya sama Dengan cerita Aturan Apa Laporan laba rugi Yang dari Dari Laba rugi Terus Hasil laba Atau ruginya itu Jadi Modal Modal pemilik Kan ya Nah kemudian Masukkan raca Nah kemudian Untuk pendapatan Gitu juga Pendapatan saldonya Di sini dulu Di kredit Dari kredit Terus Di Apa Setelah Sudah di kredit Kemudian Dibuat jurnal penutup Jurnal penutup itu Artinya Melawan Apa Berlawanan gitu Berlawanan Dengan jurnal semula Sehingga Jadinya nol Ini supaya nanti Di akhir periode nol Jadi di jurnal Di jurnal Angka yang sama Supaya jadi nol Nah kemudian Dipindahkan Ke Iktisar laba rugi Terus Sama nanti Selisihnya 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 ini Yang masuk ke sini Sebenarnya Nah kemudian Ini prepay Prepay sendiri ya Nah prepay itu Sardo awalnya Di Di debit juga Nah kemudian Ditutup Posisinya dia Mengurangi Mengurangi Labah Labah Modal Yang dalkan di kredit aslinya Nah dia kan Di debit juga Yukitas pemilik Nah kemudian Jadinya Untuk laporan Yukitas Masuk Jadinya Apa namanya Modal Pemilik ya Setelah Tutup buku Nah dari sini Baru bisa Apa namanya Kita balik lagi ke Jadi proses ini adalah Setelah buat laporan keuangan Habis buat laporan keuangan itu Ditutup semuanya gitu Pada saat proses buat laporan keuangan itu Ditutup semuanya Akun-akun itu Jadi Nol lagi Nah ini jurnalnya Dari yang tadi itu Alurnya Seperti ini Alur ceritanya Untuk penutupan itu Nah ini jurnalnya Akun-akunnya itu Dan harus dihapal Ini Nggak boleh Akunnya pendapatan Biaya Pripay Terus iktisar Labar rugi Terus modal Lima akun Pokoknya semua Akun-akun nominal Akun-akun yang ada di labar rugi Akun nominal itu Kalau akun yang ada di Neraja Namanya Akun real Terus Ada pertanyaan Ini sudah halaman 3.25 Silakan Kalau mau nanya Terus Terus Nah jadi contoh jurnalnya Seperti ini jurnal penutup ya Kalau ikuti buku mungkin ada tahap-tahapannya Tapi kalau di powerpoint saya ambilnya langsung yang Langsung yang ringkasan-ringkasan Contoh ini Nah ini membuat jurnal penutup ya Kalau tadi kan cuma Alurnya yang itu tadi Yang akun T tadi Nah ini jurnalnya Contohnya dari soalnya Gak ada ya soalnya Oh soalnya yang belakang-belakang tadi ya Nah ini jurnal penutupnya Setelah transaksi Jurnal penutupnya itu di bulan Desember akhir Setelah jurnal penyesuaian Buat laporan keuangan Jurnal penutup Ini prosesnya Di akhir bulan Makanya di accounting di akhir bulan sibuk banget biasanya Pertama Pendapatan Tanggal 31 Desember ya Pertama Menutup pendapatan Pendapatan itu Akun aslinya di kredit Nah maka Menutupnya jadinya di Di debit Karena aslinya ada di kredit Menutupnya jadi di debit Pada ikhtisar laba rugi Leni app ini juga ada diisi ya Karena dia ada Sudah dibuat Akunnya Nah ini Jadinya di debit 16.480 Ditambah 120 Jadi kreditnya 16.960 Ini udah ditutup ke ikhtisar laba rugi Terus Nomor 31 Tanggal 31 Ini biaya-biaya Nah untuk biaya-biaya Sama juga caranya Tapi tadi kalau biaya kan dia Angka Apa Akun aslinya itu di Debit ya Setelah dibuat jurnal Setelah dibuat laporan keuangan Jadi akunnya ditutup Di kredit Yang muncul adalah Iktisar laba rugi Iktisar laba ruginya Jadinya di kredit Eh di debit sorry Beban-bebannya semua di kredit Totalnya 97.55 Kemudian Tanggal 31 Iktisar laba ruginya Tanggal 31 itu menutup Modal Dari mana menutup modalnya Ini menutup Iktisar laba rugi Yang 16.960 Dengan 97.55 ini Yang ini kan Angkanya dapat nih Nah ini selisihnya 7.205 Selisih ini Jadi tutup 7.205 Iktisar laba rugi Pada Modal jeri Jadi modal jadinya bertambah 7.205 Bertambahnya dari Pendapatan dikurang biaya 16.960 Sebenarnya laba jadinya kan Ini Labanya masuk ke modal Nah itu namanya Menutup Iktisar laba rugi Kemudian ada Pripay Pripay-nya Modal Ferry Ya Jadinya harusnya di Kredit Jadi di debit Kemudian Pripay-nya yang di Kreditnya Menutup akun Pripay 4 juta Nah ini ya Jurnal penutupan Harus dihapal ya Kalau ini Ya sebenarnya Bukan menghapal akunnya Tapi Menghapal Akun-akun yang umum Di kredit Pendapatan Pendapatan Dari di kredit Ke debit Kemudian ditutup Ke ikhtisar Itu harga apa Kemudian ikhtisar Pada biaya-biaya Kemudian ikhtisar Pada modal Kemudian modal Pada Pripay Ada 4 macam Kemudian Ini Akun-akunnya Akun yang pertama Adalah Ini biaya-biaya Ya Gak cukup Kayaknya Satu halaman Ada di halaman 326 Jadi Yang pertama Itu Kalau Akun kan Satu-satu Gak digabung Biayanya Kalau jurnal Tadi digabung Yang pertama Adalah Saya lagi Nyari Transaksi yang pertama Ini pendapatan Yang ini pertama Pendapatan Pendapatan V itu 16840 Aslinya di kanan Ya 16840 Terus setelah Di Jurnal Pertama Tadi Pendapatan V Pada Iktisar laba rugi Yang ini Sama Ini Ya Jadi Di sini Iktisar laba rugi Kemudian Biaya-biaya Nah Kalau biaya-biaya Kan nomor 2 Nih Lihat nomor 2 Angka 2 Ini kan Jurnal pertamanya Di kiri Semua Beban Terus Jurnal keduanya Itu Jurnal kedua Itu Untuk Menutup Beban Ke Iktisar laba rugi Lihat Angka 2 Semua Sampai Ke halaman Berikutnya Duga Kan Beban Banyak Di halaman Berikut Terus Dari Sini Dipindahkan Ke Iktisar Laba rugi Sebesar Ini 97 75 Setelah itu 97 55 Dengan 16 900 Ada selisih 7 205 7 205 Ini Oh Ini Saya lupa 7 205 Itu Nanti Dicatat Di Transaksi Nomor 3 Di Modal Jerry 7205 Saldonya Di 7205 Mana Cuma Satu Oh Iya Harusnya Disini Ada Angka Ada Angka Tiga Tapi Ini Tisar Laba rugi Pada Modal 7205 Sama Sama Setelah itu Prepay 4 juta Nomor 4 Sudah Selesai Itu Jurnal Penutup Ini Akunnya Nah Ini Contoh Pekerjaannya Kalau sudah Lengkap Kayak Gini Akunnya Sepanjang Ini Nanti Kita Kerjakan Bukan Kita Kerjakan Ya Maksudnya Dari Saya Selesaikan Nanti Naraca Lajurnya Sampai Tutup Bukunya Sampai Lapor Eh Sampai Laporan Lapor Rugi Sampai Tutup Bukunya Yang Keluar Masuk Siapa Ya Tidak 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 Tinggal Tidak Tidak Belum Saya Absen Lagi Saya Cep Duk Tidak Abis ini Nanti Jurnal Balik Ini Jurnal Balik Ini Mulai Pusing Lagi Jurnal Balik Halaman 3 3 3 3 Ya Lihat Dulu Abis itu Kita Latihan Soal Latihan Soal Yang Ada Di Test formatif Agus Sosial Agus Sosial Di Arian Akmat Ripai Tidak Masuk Lagi Tidak Arianto Arianto Astuti Cung Dia Tendal Eval Priska Berat Ada Priska Guyangan Gusriani Happy Antti Sosial Ijo Ijo Iko Ipala Tipah Buyana Mienti selamat menikmati 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 terus langsung secara selamat menikmati 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 akun permanda akun laba rugi contohnya ya itu yang persekot tadi ya pertamanya di jadi pertamanya diakui sebagai persekot sewa atau sewa diberi muka itu kan akun neraca kemudian disesuaikan untuk mengakui biaya, memunculkan biaya jadi muncul akun beban laba rugi kita mau memindahkan itu jurnal balik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian ingat ya re-adjustment namanya jurnal balik jadi dia membalik jurnal penyesuaian urutannya jurnal penyesuaian jurnal penutup baru jurnal balik jadi 3 kali juga sebetulnya contohnya ini akun biaya gaji sebelum dilakukan penyesuaian bersaldo bersaldo debit bersaldo debit 4.275.000 dan akun utang biaya gaji bersaldo 0 ini sebelum penyesuaian biasa ya ini ya kemudian biaya gaji dibayarkan pada Jumat kedua ini contoh kayak contoh kita yang kemarin biaya gaji dibayarkan pada hari Jumat kedua dan keempat untuk periode dua mingguan kemudian biaya gaji untuk hari Senin dan Selasa 30 dan 31 ya dua hari ya sebesar 250.000 nah biaya gaji yang dibayarkan pada hari Jumat tanggal 10 Januari nah sebesar 1.225.000 jadi ini kalau untuk buat jurnal kembali itu kita sampai tahu gitu nanti untuk sampai Januarinya tanggal berapa nah ini ada gambar nah gambar harinya ya skema harinya kita lihat dulu yang pertama yang sudah dibayar yang ini yang 950.000 ini ya dibayar kalau dibayar berarti sudah tidak ada masalah ya yang dibayar yang masalah itu kan yang belum dibayar nih dua minggu berikutnya eh setelah dua minggu minggu ini dibayar lagi berapa 1.200.000 nih sudah nah sisa yang dua hari ini masalahnya dua hari itu sisa tanggal 30 dan 31 sebesar berhenti 50.000 ini ya 50.000 kemudian nanti Januari akan bayar sebesar 1.275.000 pada tanggal berapa 10 Januari 10 Januari akan bayar sebesar 1.275.000 kenapa angkanya beda-beda ya terus masalahnya waktu akhir Desember ini kan akhir Desember tanggal 33 1 itu masuk ke Desember 2 hari apa namanya tapi harusnya nanti dibayarnya di Januari nah ini sudah diakui sudah dibuat jurnal itu